Aliansi Pemuda Mahasiswa dan Rakyat Bersatu menggelar aksi protes. Dengan 11 tuntutan, mereka bergerak bersama-sama, menuntut kejelasan dan pertanggung jawaban. Aksi dimulai pukul 11 wita di kantor PDAM Bonebolango, membawa semangat protes dan seruan keadilan moderator aksi, Izzul, menjadi juru bicara para demonstran yang meminta jawaban atas 11 tuntutan mereka. Di antaranya, mereka menuntut kejelasan terhadap uang kas pemasukan dan pengeluaran PDAM Bonebolango. Tak ketinggalan, keluhan tentang hutang-piutang direktur PDAM yang kurang jelas peruntukannya. Tak hanya itu, aksi mahasiswa dan rakyat bersatu itu juga mempertanyakan proyek pemasangan jaringan pipa di kampus Wendib Bonebolango yang menggunakan dana pinjaman, tanpa sesuai spesifikasi. Hutang perusahaan yang semakin membengkak juga menjadi sorotan, begitu juga dengan skorsing karyawan yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur operasional standar. Izzul tak lupa menyampaikan kekesalan terkait potongan gaji karyawan untuk pinjaman di beri yang tidak dibayarkan sebagian, pada bulan Maret dan seluruhnya pada bulan April. Permintaan untuk menonaktifkan direktur PDAM juga dikemukakan kepada Bupati Bonebolango. Setelah melangsungkan aksi protes di depan kantor PDAM Bonebolango hingga pukul 12 Wita, Aliansi Pemuda Mahasiswa dan Rakyat Bersatu itu melanjutkan perjuangan, bertolak ke titik selanjutnya.